Ya halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Selamat sore untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada Oke di sore yang cerah ini di sore yang berbahagia ini Saya berharap anda dan keluarga anda selalu mendapatkan keberlimpahan rizki Dan rizki yang paling utama adalah rizki kesehatan lahir dan batin Oke di sore yang berbahagia ini di sore yang penuh rahmat Allah ini Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting cukup menarik Dan insya Allah bermanfaat untuk anda sekalian Oke di sore yang penuh rahmat Allah ini Tema kali ini saya beri judul kunci ke 88 Untuk proses penyembuhan, proses perawatan, kesehatan anda Oke bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Sebelum saya kupas materi ini silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Agar video-video saya yang terbaru dapat selalu mampir di beranda anda Oke begini Di kunci sebelumnya sudah saya sampaikan ya Sudah saya sampaikan di kunci-kunci sebelumnya Sebelum video ini bahwa tentang bagaimana cara makan Rasulullah Bagaimana cara tidur Rasulullah Artinya cara makan dan tidur atau keseharian kita Agar bisa meniru cara makan dan tidur Rasulullah itu bagaimana Sudah saya sampaikan di video-video saya yang sebelumnya Karena pastilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu Dan pasti benar adanya Sehingga ketika kita bisa meniru insya Allah Cara minumnya sesuai dengan Rasulullah Cara makannya, cara tidurnya bergaya hidup seperti Rasulullah Insya Allah tubuh kita sehat Jiwa kita juga sehat Oke untuk kali ini saya akan menyampaikan Sebuah cara-cara begitu loh Agar apa yang saya sampaikan itu Praktek-praktek praktis ya Tips-tipsnya itu agar hasilnya maksimal Disini saya akan semacam memberikan Apa ya Semacam kayak panduan begitu Semacam cara agar Video-video yang saya Video-video yang saya sampaikan itu Yang berisi tentang tips-tips atau cara untuk Proses penyembuhan dan perawatan kesehatan Agar hasilnya nanti ketika Anda sudah praktek itu Hasilnya bisa maksimal Oke begini Jadi pertama kali Anda harus mengerjakan segala sesuatunya itu Berangkat dari keyakinan bahwa memang Jika Allah mencintai hambanya Jika Allah mencintai seseorang Pasti akan diuji Jadi yakini itu Sehingga Anda Punya keyakinan bahwa Ketika Anda sedang sakit Saat ini Anda sakit Berarti itu Allah sedang mencintai Anda Dengan begitu Anda akan bersemangat Dengan begitu Anda Ada pijakan begitu Ada patokan Ada pegangan Oke Yang kedua Anda harus menyakini bahwa Allah itu tidak akan pernah menurunkan penyakit Sekali Kecuali Pasti menurunkan obatnya juga Berarti setiap penyakit pasti ada Obatnya setiap penyakit pasti bisa Sembuh Anda pegang kuat-kuat itu Tancapkan di dalam Alam bawah sadar Anda Di otak kanan Anda Di gudang jiwa Anda Oke Setelah itu Anda juga harus yakin Ya Saya yakin-yakin Bahwa Allah itu Sesuai dengan persangkaan Hambanya Jadi Anda Akhirnya berpikir positif saja Lakukan saja Tips-tips dari saya Kerjakan dan kerjakan Berpikir positif saja Karena Allah itu sesuai dengan persangkaan Anda Oke Begitu ya Selanjutnya Anda juga harus pegang kunci Artinya Berpegangan pada sebuah hadis Sebuah dalil bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan Anda Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya Ketika Anda dicoba dengan sakit Ketika kondisi Anda sekarang ini sakit Pasti Anda mampu melaluinya Pasti Anda mampu mengatasinya Jadi jika sebuah problem Anda itu di atasnya Jangan di bawahnya atau di dalamnya Untuk itulah ada kalimat mengatasi Berarti Anda harus di atas masalah Jadi anggap enteng saja Oke begitu ya Bersikaplah Anda seperti Telaga yang besar Kolam yang besar Jadi Problem yang ibaratnya itu Garam Walaupun garam itu dituang Satu kilo, dua kilo Bahkan satu kintal, dua kintal Atau satu ton garam Jika Hati Anda seperti Danau Toba Di Sumatera itu ya Makan tidak ada masalah dengan Anda Tapi jika jiwa Anda kecil seperti Sebuah gelas kecil itu ya Dituangkan problem Ibaratnya garam itu satu sendok saja Problem kecil saja Yang hadir dalam kehidupan Anda Jika Anda Hati Anda itu Sebesar Apa Baskom atau gelas Maka Anda sudah akan Anda sudah Akan merasa putus asa Anda akan merasa tertekan Oke yang terakhir Jadi di Allah berfirman ya Di alam Nasrah Bahwa Disitu Mohon maaf ya Kalau salah bisa dikoreksi Bahwa Yang artinya begini Setelah kesulitan Pasti akan datang kemudahan Setiap datang kesulitan Pasti akan datang kemudahan Oke Begitu ya Sekali lagi Jika ada Materi saya Jika ada tema yang saya bawakan Itu ada Semisal Ada yang kurang tepat Mohon dikoreksi Tidak masalah Kita sama-sama belajar Oke Dari Lokasi Kampung Tim Bada sebuah Kawasan wisata Edukasi Budidaya Buah Tim Dan Tanaman Langkah Saya ucapkan Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat caranya Sangat sederhana sekali Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa